Intro Sekretaris Daerah Acah Dr. Takwalla MKS memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi COVID-19 bagi siswa usia sekolah, guru, dan tenaga pendidik di ruang rapat Sekda, Rabu 15 September 2021. Rapat yang dilangsungkan secara virtual itu diikuti oleh para pimpinan Forkopimda Kabupaten Kota serta pihak terkait lainnya. Takwalla mengatakan, sedikitnya sekitar 577 ribu anak usia sekolah menjadi sasaran vaksinasi COVID-19. Selain itu, Sekda meminta agar para guru mensosialisasikan pentingnya vaksinasi bagi anak kepada orang tua. Terkait pelaksanaan vaksinasi, Sekda meminta pimpinan daerah bersama muspika untuk merumuskan sesuai dengan kemudahan masing-masing. Vaksin bisa dilaksanakan di sekolah maupun di pusat kesehatan atau bisa juga dipusatkan di satu tempat. Upaya percepatan vaksinasi untuk anak sekolah tersebut dilakukan pemerintah Aceh menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0202-1-1727-2021, tanggal 30 Juni 2021. Surat edaran tersebut berisi tentang vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat rentan serta masyarakat umum lainnya dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 12 hingga 17 tahun. Terima kasih telah menonton!